Oke, akhirnya dari beberapa pertanyaan dari penyidik yang pada ini... Sesuai dengan dugaan itu adalah tentang undanggak ITE dan undanggak telekomunikasi. Jadi lebih mengarah kepada spesifikasinya untuk wujud bahwa adanya sebuah perekaman yang tidak diketahui. Klaim kami, Aska Wongi selama sekali tidak mengetahui adanya proses perekaman itu. Yang dalam tanda petik, rekaman tersebut itu terpublish, terpublikasi. Sehingga media tahu, terkesan. Klaim kami, Yulia Aska, bukan sebagai seorang ibu yang baik. Jadi, inilah yang sangat disayangkan dari sisi, katakanlah, kerugian yang ditipukan, diakibatkan, dikarenakan adanya publis itu. Sekarang kita tahu bersama, sepanggah tahun saya, perspektif untuk kami, bahwa itu sangat dilarang. Yang namanya melakukan perekaman atau persepsi atau penyadapan. Di sana dilarang. Nah, ini gua diperjelas bahwa ini bukan video. Ini rekaman. Yang dalam bahasa hukumnya disebut dengan intersepsi. Dalam kamus bahasa Indonesia itu, rekaman tersebut baik dipindahkan, gitu. Dari alat yang baik elektronik, kepada elektronik yang lain. Bahwa itu ngerakamnya disengaja? Atau bagaimana? Kalau itu mungkin itu penyidik yang lebih berkuatan, mensurianya dimana. Tapi pada prinsipnya, klaim kamis tidak mengetahui sama sekali atas adanya perekaman itu. Karena rekaman itu terpublis, terpublikasi, sampai sabang, sampai meroket tangguh. Dan terkesan soal klaim kamis dengan seorang ibu yang tidak baik. Gitu. Mungkin poinnya apa juga isi dari rekaman? Adisinya rekaman dari audionnya. Boleh tentang apa gitu? Untuk kita tentang apa? Mungkin bisa jadikan. Pertengkaran sih, tapi dari pihak kialiknya itu, ngomongnya baik-baik ditetapkan. Tidak mengatakan alamnya. Awalnya sih ngemancing dulu. Ngemancing dulu. Ngemancing dulu. Ngemancing. Ngerekamnya gitu. Ngerekamnya pasti sudah perkenaan. Berarti ngejebak ya? Oh iya, terkesan jebak gitu. Menurut Aska gimana? Ya, mungkin. Kita tahu. Memang sengaja dibikin emosi dulu. Gini emosi. Ya kan gini. Kalau klaim kami tahu gitu. Oh ini mau direkam ya. Ya tentunya kan secara logika. Pasti klaim kami pun kalau perlu. Ibaratnya gini audio. Kalau ada visual kok perlu dandan dulu. Kan logikanya begitu. Artinya sama sekali memang tidak diketahui oleh klaim kami. Adanya. Beristiwa hukum itu dan perbuatan itu. Sebenarnya kejadiannya kapan? Sebenarnya kejadiannya kapan? Sebenarnya apa? 21 November. 21 November. Di rumah. Di rumah. Di rumah saya. Tapi gak ada gerak-gerak yang mencurigakan gak sih? Ketika. Ya. Di gerakan secara jalan-jalan. Enggak kan. Karena kan lagi bertengkar ya. Itu cepat banget kan. Enggak ada ngeliat. Melitiin gitu. Enggak ada. Gak 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 ada. 31 ya uangief yang 12 perubahannya itu kita tahu aura 11, 24 tentang UTE atau pasal 16 untuk undang-undang di tahun 19HHHH tentang telekomunikasi Dari ada dua undang-undang ya satu undang-undang EE dan satunya lagi adalah undang-undang telkomunikasi yang sebagai tahun kami itu diancam hukumannya itu 15 tahun dan 10 tahun berikutnya dengan tenda Kenapa ada perekaman Ini kan pasti ada sesuatu Ada kepentingan Karena yang bersangkutan datang ke rumah klien kita Bukan di tempat lain Dia datang, dia bicara baik-baik Dan juga terjadilah perekaman itu Pertanyaan kita Untuk apa sih direkam Orang merekam kan ada sesuatu Ada kepentingan apa Dugaan kami Dia mau menunjukkan kepada publik Bahwa klien kami, ASKU itu ibu yang baik Jadi di dalam Perekaman yang kita dengar bersama Itu arahnya seperti itu Kenapa demikian, ini ada keterkaitan Ini ada keterkaitan Dugaan kami ada keterkaitan Dengan laporan di KPI Ini ada dugaan kami seperti itu Sehingga kami dari kuasa hukum Dari ASKU hari ini mendampingi Untuk melakukan BAP Artinya mendampingi untuk ASKU di BAP Di Grinsus Supaya terang-benderang Siapa Dan siapa yang bertanggung jawab Atas perekaman itu Karena disini ada Undang telekomunikasi Dan juga undang-undang ITE Artinya Bahwa Yang merekam Dan yang mendistribusikan Kepada publik Itu pasti akan Di Apa nama Diperiksa Untuk apa Makanya nanti akan jelas Ketika semua Apa namanya Pemeriksaan ini sudah Selesai Dan juga alat bukti yang kita juga Sajikan Kita bawa juga Seperti rekaman Di beberapa Apa namanya Yang kita lihat Di media Itu juga kita sudah Berikan kepada Supaya ini terang-benerang Apa di balik Perekaman ini Ya Jadi dugaan kami Memang ini ada kepentingan Tidak mungkin orang merekam Tanpa kepentingan Apalagi sembunyi-sembunyi Kelain kita tidak pernah tahu Dia direkam Tidak apa Karena merekam seseorang itu Pasti ada konsekuensinya Dan kepentingan Kamu itu apa Ini yang kami pertanyakan Oleh karena kerugian Daripada klien kita Ya Ini kan seolah-olah Di frame Supaya klien kita Bukan ibu yang baik Dan oleh karena itu Hubungannya apa Ini kan jelas Hubungan apa Pasti ada kepentingan lain Ya Karena yang terjadi adalah Perhubungan anak Yang mana Pernah klien kita juga Dilaporkan di KPI Dan saat ini Akta Lahir Daripada anak Lain kita kan Sudah kita laporkan Dugaan daripada Pemalesuan akta otentik Itu pun sudah Diproses Untuk yang kasus yang Dugaan pemalesuan Akta otentik Kami minta kepada Kapol dan Metro Jaya Untuk memonitor Perkara ini karena terlapor orang asing Ya Karena terlapor orang asing Yang kedua Untuk kasus Pemalesuan akta otentik juga Kami minta kepada Penyidik Polo Metro Jaya Untuk segera menetapkan Tersangka Ya Kepada siapa yang Dibalik Daripada Pemalesuan tersebut Ya Supaya jelas Karena semua Alat bukti Kami sudah sajikan Dan menurut kami Semua alat buktinya Sudah lengkap Sehingga dengan demikian Agar Penyidik Menetapkan Siapa Tersangka Atau siapa Dibalik Daripada kejadian itu Karena ada dua nih Dua perkara nih Yang pertama yang kita laporkan adalah Terkait dengan Pemalesuan Akta otentik Yang kedua Tentang Apa namanya Perekaman Itu di Krimum dan di Krimsus Pondameter Jaya Terlaporkan Jadi terlapor Saudara A Ya Dua-duanya terlapor Saudara A Bang berarti Indikasi Perekaman ini Sebenarnya Direncanakan Atau gimana Pak? Ya kalau menurut saya Sudah pasti direncanakan Sudah pasti direncanakan Kenapa demikian? Karena yang Persangkutan datang ke rumahnya Kelain kita Bukan Bukan ketemu di jalan atau dimana Tapi memang datang Dan datang Ada bahasa seolah-olah Ya Menjadi orang yang baik Dan memancing Ambusi dari para kelai kita Sehingga terjadi apa? Sehingga terjadi pertengkaran Di situ Akhirnya diam-diam melakukan Perekaman itu Mungkin Mungkin kami ini Direporkan Ini kan juga Terkeluanggaran privasi Karena itu kan Kalau kebualan Baik terdua-baik Tapi kita disebutkan Merasa Dijukan Ada keluanggaran privasi juga Ya dengan sendirinya Karena secara hukumnya Kan Unsurnya pun demikian Gitu loh Alham yang menyangkut Ranah privasi Gitu loh Menjadi Diarahkan Dimunculkan Kepada arah Publik Gitu Umum Oke Siap Terima kasih Terima kasih Terima kasih